Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Boy RR Hari ini saya berkunjung ke Solo, ke rumah saudara saya ya Hari ini kita akan membahas keris lagi teman-teman Pokoknya kita disini suka sharing, sama-sama belajar Nanti apabila saya dalam penyampaian ada salah kata atau salah pengucapan Ya saya mohon dimaafkan ya, kita sama-sama belajar Nanti kita sharing di kolom komentar ya Pokoknya saksikan terus sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Check it out Ya teman-teman Ini adalah salah satu koleksi beliau ya Ini keris rangka ini teman-teman Mungkin hanya satu di Indonesia Kelasnya kelas museum Ini adalah keris Mataram Hindu Naga Mataram Hindu Sebelum saya review ini Tentunya saya juga sudah mendapatkan izin ya teman-teman Dari yang punya keris ini Saya mencoba menjelaskan Ini warna-warna adalah dari Gayaman Timohok Ngendit teman-teman Ngendit itu seperti ini Ya Kemudian Dedernya Kayu tayuman teman-teman Yang berhubungan jumbo ya Ini saya mencoba menceritakan ya Awal mula dulu Historisnya Dari penemuan keris ini Ini termasuk keris temuan teman-teman Ini keris temuan Dari galian pasir Di sungai Prambanan Itu tepatnya itu Di sungai sebelah selatan Candi Prambanan Ini merupakan Keris tua ya Keris tua Mungkin satu-satunya di Indonesia Ini namanya Keris Mataram Hindu Atau keris Mataram Kuno Awal penemuannya dulu teman-teman Kondisinya masih kotor Berkaret platina Ini kondisi waktu dibersihkan dulu ya Waktu ditemukan kan Kondisinya sangat kotor Nah ini Kondisi waktu dibersihkan Direndam pakai air kelapa Nah Ini mulai tampak Teman-teman Terlihat bilahnya Kinatah emas Dan ada Tatah batu ya Atau Tretes intang Yuk mari kita Mereview keris ini ya Bismillahirrahmanirrahim Coba kita buka Ini keris dapur Nogo Manglar ya teman-teman Atau Nogo Jangkung Nah ini dimaksud Manglar tuh ini teman-teman Ini ada sayapnya ya Coba kita perhatikan Disini ada sayapnya Ukuran Nogonya tuh besar ya Dengan kepalanya tuh Maksudnya kepalanya besar Coba kita bandingkan dengan Jari saya ya Jempol saya nih Bisa dibandingkan Nah Bilahnya ini Berbentuk Berbentuk badan naga Berlok tiga teman-teman Ini Loknya Kemudian nih teman-teman Yang apa Yang menurut saya Istimewa ya Ini Kepala naganya tuh Bermahkota Di atasnya tuh Pake Badong teman-teman Ini Ini bermahkota Ada mahkotanya Pake badong Ini Ini saya mencoba menjelaskan Tentang pamornya ya Nah Ini pamornya Pamor beras lutah Teman-teman Beras lutah putih Aku diet Atau Pamornya Pamor matang Oke Kalau diamati ya Teman-teman Ini pamornya Hampir menyeluruh ya Keseluruh Bilah Nih Ini putih Kemudian Sampai ke bawah ini Ini juga ada putih Ini pamor nih teman-teman Nah di sela-sela ini juga ada Ini di bilahnya Ada internnya ya teman-teman Ini Kelihatan ya Ini Coba saya goyang-goyang Biar Terlihat ya Di video Nah ini Ini kan ada kayak Lubang-lubang kecil ya Ini Ada lubang-lubang kecil Kemudian termasuk di Kepala naganya Di mata naganya ini Ini Kemudian yang ini Nah termasuk ini Oke ada yang di gonjonya ya Ini ada dua Ini Ini sebetulnya Tahu teman-teman Dulu Ini Ada lima puluh ya Ada lima puluh intern Berhubung faktor usia Mungkin pada lepas ya Ini kinatah emas Sembilan wadono ya Teman Arti wadono itu Yaitu Bagian Kinatah emas Dengan sembilan bagian Yang ada Pada bilah kerisnya Lanjut lagi ya Kita reviewnya Keris ini Penemuannya itu Di wilayah Candi Prambanan Teman-teman Di era Kalau tidak salah ya Di era Di era Mataram kuno Estimasi Keris ini Itu tuh Pada era Rakai pikatan Teman-teman Nanti kita Bahas lebih lanjut Tentang Rakai pikatan ya Teman-teman Kita langsung Masuk di Raja Rakai pikatan ya Saya disini Saya disini mencoba Menjelaskan ya Teman-teman Apabila ada Salah atau Perbedaan pendapat Ya Saya Dimaafkan ya Seri 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 Raja Rakai pikatan Atau Empumanuku Itu adalah Raja ke-6 Dari Kerajaan Medang Periodenya Periode Jawa Tengah Atau Lazim Disebut Kerajaan Mataram Kuno Yang Memerintah Sekitar Tahun 840-an Teman-teman Sampai 856 Raja Rakai pikatan Ini Itu menikah Dengan Pramodawardhani Itu seorang putri Dari Ya Dari Beragama lain Ya Teman-teman Kemudian Ini Teman-teman Kris ini Berhubungan Dengan Prasasti Wantil Prasasti Wantil Itu Nah Ini Berhubungan Dengan Pembangunan Candi Prambanan Mungkin Sekitar Abad 840-an Teman-teman Berdasarkan Ciri-ciri Yang digambarkan Dalam Prasasti Tersebut Ya Teman-teman Candi Siwa Candi Siwa Yang Di Prambanan Itu Identik Dengan Salah Satu Candi Utama Pada Komplek Candi Prambanan Dengan Demikian Bangunan Utama Pada Komplek Tersebut Dibangun Oleh Rakai Pikatan Nah Sedangkan Candi Candi Kecil Lainnya Mungkin Dibangun Pada Masa Masa Raja Selanjutnya Oke Teman-teman Sekian Video Dari Kami Tentang Pembahasan Review Keris Mataram Kuno Tadi Apabila Tadi Saya Ada Salah Dalam Penyampaian Atau Kurang Jelas Mau dimaklumi Karena Disini Saya Pemula Dan Masih Belajar Kita Sharing Selalu Di Komen Bawah Ini Terima kasih Sudah Selalu Men Support Channel Ini Jangan Lupa Tetap Tetap Semangat Semoga Semuanya Rezekinya Lancar Oke Akhirussalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih